Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia Dan episode kali ini masih bersama saya, Kisukma dan juga Robby Iya kan, kayak babynya kayak Kisukma kan? Gemoy Gemoy Kisukma, ini aku mau ngebahas tentang kuyang Nah, ini memang membahas tentang makhluk yang agak aneh ini bentuknya dan tidak sempurna ya Karena tidak memiliki tubuh, melainkan hanya wajah dan organ dalamnya saja Jadi kuyang ini adalah ciri khasnya terbang yang katanya menghisap darah manusia Itu benar atau enggak sih, Ki? Mengenai kuyang ini Mungkin teman-teman harus tahu jurus sejarahnya ya Ada dua sudut pandang, kalau dari saya ya Kalau dari sudut pandang, turun-temurun dari kakek nenek buyut kita Kuyang ini berasal dari banjar Jadi dulu sejarahnya ada seorang wanita cantik kalau enggak salah Namanya maharati apa maharani apa mahasisapa gitu Maharatira kayaknya kalau enggak salah Nah dia ini dulu itu lahirnya tidak punya hidung Tidak punya batang hidung Jadi cuma punya dua lubang aja kecil gitu kan Akhirnya pada waktu itu dia sempat keluar Terus diolok-olok lah sama orang banyak Nah waktu itu dia sudah diolok-olok sama orang banyak itu dia punya dendam sama masyarakat Masyarakat dulu, masyarakat banjar itu dulu Nah masyarakat desa itu gitu Akhirnya suatu saat dia menggunakan cadar Kayak cadar lah kayak gitu Kain hitam untuk menutupi mukanya Dia tuh ke pasar Lalu ketemulah nenek-nenek bongkok Nah nenek-nenek bongkok inilah yang mengajarkan dia Sebuah amalan, sebuah ilmu yang membuat dia ini selalu tampil cantik Katanya Nah ilmunya, ilmunya ilmu jalur kiri lah kita ngomong jalur hitam Ilmu ini juga ada syaratnya Jadi katanya kalau kamu mau kelihatan cantik Dia ngomong gitu ya Si nenek ini ngomong kepada si Maharati itu Kalau mau kelihatan cantik Dia harus makan darah Darahnya orang yang melahirkan gitu loh Itu sih sejarahnya seperti itu Kalau dia mau panjang umurnya Dia harus makan bayi manusia Dari sejarahnya kakek bukit kita Tapi kalau misalkan dari saya sendiri Dari kitab yang pernah saya baca Kuyang ini salah satu bangsa jin sebenarnya Banu Ishi Toyarun Toyarun Banu Ishi sebenarnya Nah kalau misalnya kita katakan apakah benar dia menghisap darah Jadi kalau dari sudut pandang kita Dari kitab yang saya baca Dia ini darah itu tidak dihisap Tetapi tidak diminum ya Tidak diminum secara jasad Tetapi yang dia hidup itu adalah wanginya Amisnya itu lah yang dia minum Bukan darahnya Ki, jadi kuyang ini sebenarnya makhluk yang sebangsa jin Dan jin Itu bisa dipastikan itu adalah jin Jin Oke, jadi memang incarannya adalah darah Darah Apakah kuyang itu sampai sekarang ini masih tidak ada organnya atau Kalau jujur sampai detik ini Selama saya praktek ya Saya belum pernah ketemu jin yang berwujud kuyang Jujur aja Belum pernah saya melawan atau berhadapan dengan jin yang berbentuk seperti kuyang Seperti TV-TV begitu Cuman untuk makhluk yang sifatnya kepala saja Dan badannya setengah Tapi bukan organ dalemnya Itu memang saya pernah ketemu Memang saya pernah ketemu Saya pernah lihat gitu loh Saya pernah ketemu Saya pernah lihat Saya pernah berseteru sama jin Jin bangsa seperti ini Tetapi tidak seperti yang di TV-TV Yang hanya ada organ dalemnya Dan kepala manusia sewek itu tidak seperti itu Saya juga tidak tahu apakah itu kuyangkah yang saya hadapi Atau bangsa jin apa saya tidak tahu Yang pasti yang saya pernah lihat itu adalah Dia memang ada wujud kepalanya Dan badannya itu ada badan Cuman setengah Tapi tidak kelihatan organnya Gitu loh Ya gitu yang saya pernah hadapi Jadi saya tetap hargai pengakuan mereka Tentang mereka melihat kuyang Saya tetap menghargai pengakuan mereka soal itu Tapi dari situ saya sendiri Saya sudah bergelut Berpraktisi di bidang praktek seperti ini Dari tahun 2007 Sampai sekarang Saya belum pernah melihat kuyang yang seperti itu Nah tapi kalau itu jin Kenapa dia menirukan manusianya hanya setengah gitu Enggak full Karena jin itu kan tidak memiliki Apa ya Dia tidak bisa sempurna seperti kita manusia Mas Ruben Jadi dia memang wujudnya itu memang aneh Kalau saya bilang kayak pokemon lah Gitu Jadi memang aneh gitu Jadi setengah badan Ada yang cuman kaki doang Dia cuman kaki tapi ada palanya Ada yang palanya di bawah Aneh-aneh gitu Mas Ruben Oke Gitu loh Memang susah sih Kalau misalkan bertemu Dengan wujud yang seperti bener-bener manusia itu Sebenernya Agak jarang ya Karena kalau mereka berwujud bener-bener seperti manusia Untuk-untuk itu hanya tasyakul aja Tapi kalau kuyang ini Sejujurnya mengganggu manusia gak gitu? Kalau bangsa jin ya Sebenernya bangsa jin itu Inilah Yang saya bingung itu Banyak orang yang mengatakan itu mengganggu manusia ya Mengganggu manusia di daerah Banjar Dari Kalimantan gitu ya Kalau memang bener-bener mengganggu manusia Dan mereka memang memakan bayi Balita Darah Mestinya sampai sekarang Balita di Banjar sudah habis Kita logikanya aja kayak gitu Nah Jadi bangsa jin kuyang ini Kalau sekarang Yang saya perhatikan Untuk teman-teman yang dari Kalimantan Yang masih menganut Kepercayaan adanya kuyang Biasanya kuyang ini hanya digunakan sebagai Seperti kita merintah jin Jadi seperti kita merintah genderwo Merintah ini Merintah jin apa Jin apa gitu Untuk bekerja Lebih condong seperti itu Nah apakah Dia akan mengganggu manusia Pada waktu dia tidak diperintahkan Tentu saja saya sampai detik ini Belum pernah ketemu Dia diganggu kuyang ya Biasanya dia diganggu kuyang itu Karena suruhan Perintah Atas perintah suruhannya Mengganggu kuyangnya itu seperti apa? Diganggu kuyang itu kayak gimana? Diganggu kuyang Masuknya seperti santet aja Kayak ini santet gitu aja Sama Sama seperti santet-santet gitu Kalau soal kuyang ya Nah kuyang sendiri itu sebenarnya Lebih terkenal Malah minyaknya Minyak kuyang Iya ada minyak kuyang namanya Minyak kuyang itu ada lima warna Kalau nggak salah Yang saya kan punya temen Praktisi dari Kalimantan ya Walaupun memang kita beda aliran Tapi kan kita tetap berteman ya Ya Banyak tuker pikiran juga Ada lima warna Yang pertama ada warna hitam Ada warna merah Ada warna hijau Ada warna kuning Ada warna putih Dan punya kaset yang beda-beda Kalau hitam itu nggak masalah Itu buat kekebalan Kalau merah itu buat Memerintah jin-jin Bangsa-bangsa jin Kalau hijau itu buat nyantet Kalau kuning itu buat kekayaan Putih itu buat mahabat Jadi sejarahnya juga Katanya dari Ada dulu sempat orang meninggal Wanita meninggal Dan wanita itu menganut ilmu hitam Pada waktu dia meninggal itu Ada satu guci Di situ ada minyak Dan itu dibagi-bagikan ke orang-orang Lalu mereka kembali ke kampungnya Sampai sekarang minyak-minyak kuyang ini Turun-temurun lah Maksudnya Dibudhidayakan turun-temurun Oke Nah justru Ki Ada yang namanya kan Ada kuyang Berarti ada palasik ya Itu beda? Kalau palasik sama-sama jin-jin juga sih Sama juga kan ya Jadi memang itu tergantung dari daerahnya Iya Jadi kalau misalnya daerah mengatakan Itu adalah manusia Yang merubah wujudnya menjadi jin Kita tetap menghargai kepercayaan mereka Pemahaman mereka seperti itu Tapi kalau saya kan Sifatnya pemahaman saya kan Dari kitab-kitab jin Kitab-kitab iblis Kitab setan gitu kan Maksudnya Kitab-kitab ilmu hikmah Yang membahas tentang itu gitu loh Maka saya berlandaskan kitab Apa yang ditulis oleh para ahlinya Dari Arabia Kayak gitu Nah bagaimana Ki Seandainya ada ibu hamil Yang baru melahirkan Dan ingin terhindar dari kuyang Karena kuyang ini kan suka sama darah kan Iya Jadi kalau dari sudut pandang Yang para tersepuh Orang-orang yang leluhur itu Mereka bisa mengatakan Menggunakan bawang merah Bawang putih, bawang merah Kalau nggak salah Lalu ada juga yang pakai gunting gitu Gunting jarum gitu ya Nah tapi kalau dari sudut pandang saya Masur Ben itu harus banyak-banyak berdoa Dan beristighfar Hmm Sering-sering baca Quran gitu ya Atau baca Ya disolawatin lah Kalau misalkan dia belum bersih Bersolawat gitu loh Seperti itu Dengan menjaganya seperti itu Dengan doa lah sebenarnya Kalau dari sudut pandang saya ya Nah berbicara lagi tentang kuyang Ki Berarti kan memang incarannya Nah itu kan ibu-ibu yang baru melahirkan Apakah untuk Maaf Wanita yang menstruasi juga Incarannya dari kuyang Enggak Enggak diceritakan untuk seperti itu Jadi dia hanya membutuhkan Darah segar Darah segar Darah segar yang masih ada Bau berhubungan dengan bayi Masih dengan bayi Masih ada berhubungan dengan bayi Karena dia baru melahirkan Dia harus bener-bener baru melahirkan ya Kita nggak bisa misalkan Darah kita kebeset Dia ngilup darah kita Yang kebeset itu nggak bisa Dia nggak mau Dia maunya yang Darah yang mau melahirkan itu loh Karena membawa bayi suci Ya Apalagi jika bayi itu Yang dimakan kuyang Dan darah itu kalau nggak salah Untuk kesaktian dia Agar terlihat supaya Cantik terus Oke Berarti kuyang ini Masih ada sebagian yang memelihara gitu Alohualam ya Karena saya belum pernah Ketemu orang yang bisa Berubah jadi kuyang ya Selama ini yang saya ketemu adalah Dia bangsa jin Yang mungkin mirip seperti kuyang Tetapi tidak seperti yang di TV-TV Atau di internet Gitu loh Jadi apakah masih ada Tentu saja Kalau masih ada Karena dari pihak kepercayaan Sebelah sana gitu kan Masih mempercayai hal tersebut Berarti kalau Yang Kisukma tahu ini Kuyang dari sudut pandang Kisukma Itu bentuknya seperti apa? Yang saya tadi ceritakan ya Setengah Jadi dia tetap Ada kepalanya Dia tetap melayang Tetap terbang Tetapi badannya setengah Jadi seperti kalau kita tahu Seperti Casper lah Jadi Casper Kalau bisa kita bayangkan Seperti Casper Tapi ada badannya Kelihatan berotot Tetapi pada waktu saya lihat itu Dia seperti Tembus pandang Mas Ruben Jadi kelihatan Jin itu Tidak seperti Misalnya gini Misalkan saya melihat Mas Ruben Di belakang itu kan ada Kulkas misalkan Nah Kalau melihat manusia Otomatis saya melihat Mas Ruben Kulkasnya gak kelihatan kan Tapi kalau melihat kuyang Atau bangsa Jin itu Saya tetap bisa melihat Mas Ruben Tetapi tembus Saya juga bisa melihat si Kulkasnya Jadi tembus pandang gitu Setipis itu ya Tipis-tipis begitu Jadi biasanya Kalau ada orang yang melihara kuyang Ini untuk apa biasanya? Banyak Bisa untuk tergantung Bisa untuk kesaktian Buat pebal Buat kecantikan Pemikap? Pemikap bisa Mahabah kekayaan Bisa untuk semua dia Berarti kalau pakai minyak itu Berarti hal-hal negatif Gak ketempel di kita dong? Justru hal negatif Justru hal negatif yang ketempel Iya Dibantu yang sama yang negatif Karena itu kan jalur kiri Mas Ruben Itu kan minta sama Allah Minta sama kuyang Gitu Sama Jin Minta Ki Itu kan berarti minyak kuyang itu Kan buat negatif Itu kan dari Kisukuma bilang Ada yang warna ini warna itu Berarti dijual? Ada yang dijual Tetapi jarang yang asli Kalau misalnya mau yang asli itu Harus kepedalamannya ya Ke kepala-kepala sukunya gitu Dan emang minyak kuyang ini Sangat jarang ada orang yang menjualnya Dengan yang aslinya Yang murninya gitu Biasanya yang palsunya Yang KW-nya lah Biasanya dijual yang KW Cuman kalau yang aslinya Biasanya kita harus ketemu sama Yang ketua-ketua sukunya Biasanya yang begitu Berarti kalau tuyul itu kan Biasanya orang menggunakan Hanya untuk kekayaan saja Tapi kalau kuyang ini Banyak fungsi ya Banyak fungsi Multifungsi kalo kita bilang Multifungsi ya Tapi memang mengerikan sekali ya Kuyang itu ya Memang agak kuat sih Saya inget banget Waktu dulu saya Waktu wirid itu Waktu saya coba ngebersihin Salah satu pasien saya Tentang Dia diganggu Karena ada kiriman Dari Seberang gitu ya Dari seberang Dia apa namanya Jinnya itu Nyerangan saya itu Wujudnya kayak gitu Kuyang gitu loh Terus kalo gak salah Saya dulu itu ngerjainnya Sekitar 6 hari Atau 7 hari lah gitu Terus saya tiap hari Batuk-batuk Gak enak Pokoknya memang cukup kuat sih Menurut saya cukup kuat Kuyang itu cukup kuat Oke Tapi ini katanya kuyang Ini bisa ditangkap oleh manusia Kalo itu kan menurut Pemahaman mereka ya Pemahaman mereka Karena mereka menganggapnya Itu adalah dari Bangsa manusia yang berubah menjadi Kuyang Tapi kalo misalnya Dari pemahaman kita Bahwasanya Ini tidak bisa ditangkap Kecuali dia Merubah wujudnya Menjadi seperti hewan Atau seperti burung Baru bisa Karena dari hadisnya pun jelas Bahwasanya Jin bisa ditangkap Pada saat dia merubah wujudnya Menjadi seperti ular Atau menjadi seperti lipan Atau menjadi seperti apalagi itu Yang kaki seribu Seperti toke Baru bisa kita tangkap Tapi selama dia masih berwujud Bangsa ruhani Dalam wujud energi Kita tidak bisa tangkap Berarti Kuyang ini Jika Dipelihara Apa ritual-ritual Yang dilakukan oleh Si pemilik kuyang ini Ya ikutin sesuai dengan Apa namanya Yang diturunkan sama Kayak buyutnya ya Seperti contoh Yang harus siapkan darah Nah darah Yang digunakan itu Ada Melahirkan itu loh Dan itu biasa Tidak diminum sebenarnya Hanya disiapkan Dihirup aromanya saja Sebenarnya Sebenarnya seperti itu Tapi ada yang Menurut pemahaman Yang orang kaki buyut itu Itu diminum Gitu ya Tapi kalau Dari pihak saya itu Dari kata teman saya Yang praktisi Kalimantan itu Bahwasanya itu Tidak diminum Tetapi itu Dihirup udaranya Jadi kayak dibikin Sajen lah Oh jadi bikin Sajen gitu ya Jadi dia kan ngambil Sarinya ya Jadi kayak sesajennya Darah gitu loh Nah ini justru saya masih penasaran Yang mengenai minyak kuyang Nah itu berasal dari mana Ki Apakah hanya nama saja Atau Bener-bener dari air liur kuyang Oke saya jelaskan Jadi ada sejarahnya Pada waktu itu Sejarahnya itu tuh Ada seorang wanita yang menggunakan Ilmu hitam ini Untuk baru menjadi kuyang Itu pemahaman Orang sana ya Ya Lalu wanitanya meninggal Lalu dia itu mengundang Kepala-kepala suku Sampai 99 Kepala suku Untuk datang ke Apa ngelayat lah Kalau kita mau kayak ngelayat gitu ya Pada waktu itu Ada bisikan Dari sejenis kuyang ini Mengatakan bahwasanya Ada Kendi yang isinya minyak Di bawah ranjang katanya Nah Kendi inilah yang dibagikan Dibagikan sedikit-sedikit Kepada para kepala-kepala suku ini 99 ini Setiap kepala suku ini dapat 5,5,5,5,5,5,5 warna 5,5 warna,5 warna,5 warna Dan sampai sekarang lah Menjadi Apa namanya Turun-temurun Lalu apakah minyak ini dibuat dari apa Itu jujur tidak dijelaskan Apakah dari air liurnya Apakah pembuatan Dari tanah Dia dapat dari tanah Atau dari mana Nggak tahu saya Tetapi yang saya tahu Beberapa minyak-minyak Kalimantan Yang asli Itu biasanya Dia dapat galian dari tanah Misalkan dia ada waktu-waktu tertentu Dia harus Disenterin sama Bulan-bulan tertentu Dia ada Bulan Purnama Misalkan gitu ya Dia harus menyulingnya dengan bambu Dengan bambu Dan dia harus menghisap Menghisap itu sedikit-sedikit Akhirnya keluarlah minyak itu Keluarlah minyak itu Dan minyak itu Biasanya paling cuma 1-2 mili Nah itu baru bisa kita campur Dengan minyak-minyak Seperti minyak hitamnya Atau minyak yang untuk Dia lebih banyak Kayak gitu Prosesnya Oke baik Jadi MOV Level Sepertinya kita udah Banyak tahu ya Dan banyak Informasi mengenai Kuyang Jadi Pesan aku nih Jangan dicari minyak kuyang ya Hati-hati Yang harus dicari adalah Minyak goreng Minyak angin Itu penting untuk kehidupan kita Hari-hari Minyak wangi Itu penting untuk kehidupan kita Hari-hari ya Oke Dan yang pasti Terima kasih Ki Atas informasinya Banyak yang mau kita bahas lagi Kalau kalian ada ide apa yang mau kita bahas Bersama Ki Sukma Kalian bisa komen loh Di tayangan ini Di kolom komen di sini Nanti kita Dari tim Sisi dunia akan mencoba Mencari tahu Oke pokoknya Dari tayangan ini Kita balikin lagi ke kalian Mau percaya atau tidak Ini kita hanya berbicara dari sudut pandangnya Ki Sukma Ki Sukma terima kasih banyak Oke thank you Sukses terus buat Ki Sukma Sukses terus buat Mas Ruben Siap Oke Jangan lupa download aplikasi MOP Lovers di Google Play Store Dan juga untuk di IOS Sabar ya Sebentar lagi sudah ada Oke Terima kasih buat semuanya Jangan lupa like, subscribe Comment yang banyak di tayangan ini Banyak, like-nya yang banyak Yes Bye-bye Sub indo by broth3rmax